Aku barusan nonton podcastnya Yuva Nuwal Harari sama Natalie Portman. Aku nggak tahu, rasa malu. Cuman kalau secara umum, rasa malu itu memang... Bahkan sebuah akun, akun yang sekarang katakanlah Fufu Fafa yang lagi rame begitu, tidak disangkal, tapi juga tidak di... tidak di iyakan. Kembali ke kejombangan itu. Jangan-jangan orang jombang cuma ada tiga ya? Jangan-jangan orang jombang. Yaitu siapa penduduk? Paling ini lah jadi Bupati Jombang. Penduduknya cuma tiga. Siapa? Agus Dur, Cak Nur, dan Cak Nur. Oke, jadi merupakan tanggung jawab kita bersama karena ternyata... Cuman ada pertanyaan juga tadi ya, kalau memang budaya malu itu nggak ada, banyak orang yang bunuh diri karena dibully kan di medsos. Termasuk di Korea, nggak cuma di Korea, di Indonesia. Bukan bunuh diri, menyakiti dirinya sendiri, percobaan bunuh diri. Artinya dia malu kan? Ada malu bulian di netizen itu kan? Ada, kalau nggak salah, percobaan bunuh diri karena sebenarnya aku nggak tahu rasa malu. Cuman kalau secara umum, rasa malu itu memang... Bahkan sebuah akun, akun yang sekarang katakanlah Fufu Fafa yang lagi rame begitu. Tidak disangkal, tapi juga tidak di... tidak diiyakan, diambangkan, tanpa menurutku sih buktikan. Kalau menurutku, enggak, ini bukan saya, ini buktinya, blablabla... Menurutku seperti itu. Sehubungan dengan rasa malu, dan Aib tadi. Dan karena di Jawa itu anak polah Bapak Geprada, ada istilah itu. Itu Cak Nun yang bilang, Cak Nun, MH Inun Najib, ditulisannya. Makanya jombang itu nggak bisa dipisahkan tiga orang ini, Cak Nun, Cak Nur, Cak Nun, Mbah Nun sekarang di Mayan, dan Gus Dur. Nah, ditulisannya Cak Nun itu anak polah Bapak Geprada. Artinya kalau akun Fufu Fafa itu betul-betul melibatkan seorang anak, orang tuanya mesti ikut. Ini berarti salah mendidik. Itu lho. Itu aku nggak melihat juga. Orang tuanya kan sangat malu. Tampil di publik malu. Aku nggak bisa mendidik anakku. Kan dulu pernah ada, aku sering ditempeleng Bapakku. Waktu itu belum ada agama baru yang namanya HAM ini gitu. Iya, iya, betul-betul. Apa prinsip Bapak? Dan bukan cuman Bapakku. Daripada nanti kamu ditempeleng ke orang. Mending tak tempeleng sekarang. Gitu. Kembali ke ini, Mbah. Akar budaya dan kejombangan tadi. Iya, tiga orang jombang berarti. Gus Dur, Cak Nun, Cak Nur. Oke, kembali ke kejombangan itu. Jangan-jangan orang jombang cuma ada tiga ya? Jangan, Cak Nur. Yaitu siapa penduduk. Paling enak jadi Bupati Jombang. Penduduknya cuma tiga. Siapa Agus Dur, Cak Nur, dan Cak Nur. Waktu Cak Nur pernah menjadi anggota Badan Pekerja MPR. Beliau sempat menyatakan bahwa, Aduh, kualitas SDM pada saat itu di MPR itu buruk sekali. Malah kalau dibandingkan dengan pendakwah-pendakwah di kampung saya katanya. Asal jombang itu jauh lebih bagus. Nah, kemarin tanggal 1 Oktober kita pelantikan dong ya wakil rakyat ini. Nih, bagaimana nih Mbah melihatnya? Makanya tadi sebelum ke sini, saya iseng-iseng di mobil itu, baca-baca Instacup kan kadang-kadang kita suka dikasih-kasih yang kita nggak minta gitu. Tahun 60-an Nadia, ternyata wanita perempuan-perempuan Inggris itu bilang semuanya jijik pada tank top. Pada pakaian perempuan terbuka. Hah? Jiji? Ah, memalukan. Ada banyak perempuan-perempuan di wawancara, jadi masih hitam putih itu. Oh iya. Jiji, memalukan. Saya tidak akan pakai itu. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Maksudnya mereka malu untuk memperlihatkan tubuhnya tahun 60-an. Sekarang kan segini, sorry. Artinya bergeser. Mungkin dulu jadi tersangka itu memalukan. Sekarang enggak. Makanya, jangan-jangan memang perlu. Kan kita ada pelatihan, pelatihan bisnis, pelatihan manajemen, pelatihan public speaking, iya kan? Jadi host, jadi apa namanya? Apa namanya? Public speaker, MC atau apa. Pelatihan parenting. Soft skill lah pokoknya, Mbak ya. Mungkin harus digalakkan lagi melalui Nurkulis Majid Society ini. Pendidikan etika. Pendidikan rasa malu. Bagaimana menjadi malu? PRM. Pendidikan rasa malu. Boleh juga, Tia. Pendidikan. Boleh. Gitu lho. Gitu lho. Siapa tahu, siapa tahu. Aku barusan nonton podcastnya Yuva Nuwal Harari. Oh iya keren. Sama Natalie Portman. Natalie Portman, artis. Hollywood lah ya. Gensi tahu nggak ya? Tahu kalau Natalie Portman. Dia bintangnya Black Swan. Ini gelas kosong. Ini gelas kosong kata-kata. Ini botol. Sudah dipersilakan mereka datang set. Hari-hari di situ. Atau biarkan hari-hari di sini. Natalie Portman di situ. Yang dilakukan oleh novel pertama adalah. Buka botol. Nuangin minuman. Natalie Portman. Gitu lho. Gitu-gitu. Kalau nggak, dia malu sebagai. Terus Natalie Portman bilang terima kasih atas kebaikanmu. Pouring the water. Gentlemanly. Iya gitu-gitu. Gesture berarti ya? Gesture. Iya. Tapi kan kalau itu kan bisa dilatih. Kalau nggak, kamu malu loh sebagai laki-laki. Iya. Iya. Gitu. Tapi mungkin itu harus di. Masalahnya. Di jauh. Beberapa orang bisa menembeling istri. Itu juga tuh. Yang kalau di jamanku, itu memalukan Nadia. Laki-laki sampai turun tangan ke perempuan. Itu malu. Laki-laki hanya boleh turun tangan ke laki-laki. Dan satu lawan satu. Di jamanku. Tidak ada tawuran. Tahun 70-an itu. Kalau mau kelai, di pematang sawah. Sekarang namanya kelai itu tawuran. Dulu tawuran itu malu banget. Tidak laki. Berarti memang bisa dibentuk. Nah di forum itu. Di forum yang akan dibikin Nurkolis Majid Susayti itu apa? Bagaimana melatih rasa malu. Melatih rasa malu. Tawuran itu memalukan. Pendidikan rasa malu itu tadi. Tawuran memalukan. Kalau mau satu lawan satu. Dan menempeling perempuan kan agak pernah viral kan. Di kasur di depan. CCTV. CCTV. Gitu loh. Suami menempeling. Wah itu malu itu. Kalau jaman tahun 70-an. Mbah berarti terjadi. Friksi. Apa? Pergeseran besar. Nah makanya. Ternyata rasa malu itu tidak. Nurannya. Tidak. Tidak universal juga. Ada konteks zamannya. Tergantung pelatihan. Pelatihan orang tuanya. Banyak juga. Doktor. Yang. Dari. Ya kita gak bisa sebut ya. Abal-Abal. Dari kampus Abal-Abal. Kampusnya dicari gak ketemu. Ya udah. Udah lah kita tahu semua gitu. Makin banyak. Artinya. Gak malu. Malah diviralkan. Malah diviralkan. Mbak Hati gimana dong. Rasa malu. Efeknya banyak nih mbak. Rasa malu. Salah satunya adalah. Budaya gratifikasi dan suap itu. Itu lagu apa? Lalu apa? Apa sih? Yang mana? Coba terusin. Satu bait dua bait lagi. Oh. Aku mau. Eh aku mah. Tapi malu. Aku mau. Tapi bener ada malunya kan. Bahkan kerise. Kerise. Malu aku malu. Iya. Pada semut. Semut apa itu? Lupa itu. Semut merah. Dia ngeliatin. Semut merah yang bisa bekerja sama di ini. Gitu loh. Dia gak bisa. Dia malu. Itu kan. Lagu-lagu juga harus. Narasi. Narasi itu lagu-lagu tahun berapa itu? Semut merah itu. Semut merah. Tahun 90-an. Gak tau aku genset. Nah maksudku. Padahal nyanyi Hetikus Endang tadi. Genset tapi kalau liat kartu nama gak gini. Ini jauh-jauh. Iya kan? Gak gue gak genset. Begitu dikasih kartu nama ini. Saya sejauh-jauh. Oh iya. Oh tinggal di Jakarta mas. Oke. Lagu-lagu. Film. Artinya harus menyeluruh. Sorry. Gerakannya. Spor Radis dan. Ya merkelanjir. Sesuai itilah. Mempelopori kerjaan-mecet. Bikin pertemuan sama produser-produser. Siapa tau. Bikin film. Kemendikbud juga. Kemendiknas. Atau gak tau. Kalau dipecah-pecah lagi. Atau gak tau nanti. Bikin film tentang rasa malu. Karena itu ternyata intinya. Di kita. Karena ternyata malu itu. Kalau based on Jepang tadi. Dilatih. Yang juga memprihatinkan. Dan kalau kita baca berita itu. Menyakitkan juga ya mbah. Ini. Budaya. Ya tadi karena. Masa malu. Naruk sampah sembarangan. Itu bukan karena melanggar etik atau enggak. Bukan karena melanggar peraturan atau enggak nantinya. Nanti ya. Malu. Tapi malu. Dibikin. Set. Aku sering sampai sekarang. Yanus ya. Mobil mewah di depanku. Mewah. Itu bisa buka kaca. Buang tisu di jalan. Gimana coba. Buang tisu di jalan. Kalau buang duit. Aku bisa ngambil gitu. Dia buang tisu masalahnya. Mobil mewah. Nah. Itu maksudku. Itu nanti akan malu. Orang-orang itu akan malu. Gerakan kesenian. Lagu. Film. Teater. Masuk dari seni. Budaya. Ya. 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 Ini mempelopori. Antara lain. Sekarang gini. Dari buku dulu pertama. Mas Rosi. Terbitin buku-buku. Ya. Buku-buku bagus. tentang rasa malu diangkat lagi ya Mbah selain itu juga budaya ini masih berkaitan dengan malu dan aib sih budaya sobok menyolgok suap di Madura itu ada istilah sorry tempong apotemata apa tuh artinya tempong apotemata tunggu apotetulang apa itu artinya daripada berputih mata lebih baik berputih tulang daripada malu lebih baik mati berputih mata itu malu tempong apotetulang jadi menghidupkan lagi peribahasa-peribahasa daerah itu penuh dengan ajaran tentang rasa malu serius tapi udah mati akol di Jawa apa ya pasti adalah tentang budaya di Minang apa dihidupan lagi dalam satu buku kecil iya makanya tadi budaya malu itu kan budaya orang Indonesia ternyata enggak padahal di setiap daerah di dengan filosofi masing-masing filosofi lokal masing-masing itu kan mengangkat iya ganti juga foto-foto pahlawan itu yang tersenyum cuma Muhammad Hatta cek deh katanya bangsa Indonesia murah senyum aku lihat patimura aku lihat di puluh semuanya merengut gitu enggak misalnya itu kan gimana katanya kita bangsa yang ramah tamah semua pahlawannya merengut Bung Tomo mendelik gini gitu Bung Tomo gini kan gini kan ini ini Bung Tomo coba cek deh yang tersenyum cuma Bung Hatta Hai itu berdiganti masih diganti foto-foto pahlawan itu antasari Oh sapa sisi ngamang arah aja semuanya tegang hahaha gini gimana kata bangsa Indonesia selamat datang ke negeri murah senyum pahlawan yang ada yang senyum ah aduh enggak gerakan bisa kok diganti foto-foto itu itu kan terimajinasi belum tentu itu foto nyata Munggajah Mada aja belum tentu itu itu kan mukanya Ahmad Yani apa pemikir kita aduh sorry Hai dia ngebayangin gajah Mada makanya juga disindiri sama seniman gajah mata kok kayak dintup tahun gitu Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin betul berarti kamu bukan genzet kamu karena ngerti Muhammad Yamin itu imajinasinya Muhammad Yamin kan bisa dicek itu ternyata dari studi arkeologi gajah Mada enggak gitu itu di dikritik sama banyak seniman gajah mata kok kayak orang bengkak dintup tawon sudah bengkak dintup tawon gitu loh Aduh nih masih berkaitan dengan malu ada budaya suap sekarang Mbah gratifikasi padahal Cak Nur pernah lo mengingatkan kita bahwa kalau gratifikasi itu kan berarti mereka ini yang menerima gratifikasi menginginkan kenikmatan yang instan padahal Cak Nur pernah bilang juga mengingatkan ke kita bahwa ada kenikmatan secara hakiki di agama itu atau secara teologi itu ada di kehidupan nanti kan di kehidupan nanti atau atau kalaupun di kehidupan sekarang tidak serta-merta tidak ada yang instan nah divert gratifikasi kalau tidak salah istilahnya pada waktu itu dan kemudian Cak Nur juga sering mengingatkan bahwa bersusah-susah dulu bersenang-senang kemudian gitu ini masalahnya Nadia kalau kita mau jujur gratifikasi dan lain-lain itu ini jujur ya jujur li jujur li jujur li genzet nih ya hahaha itu enggak cuman pejabat rata dari atas ke bawah aku enggak tahu nanti kalau Nadia mau mengatakan iya Mbah tapi kalau di atas benar bawahnya enggak itu rata kemarin saya melihat kerjasama sama seniman-seniman dari Amerika di sebuah kota di Jawa Tengah Oke terus aku berdasarkan setelah ngobrol-ngobrol baiknya petugas sistemnya kasih duit dulu supaya besok ketika pentas ini pentas latari dari Amerika ya pertukaran student-student supaya sonnya nggak ngadat di luar dugaan si manajer Amerika ini bilang nggak bisa kami nggak bisa melakukan itu itu bribery itu sogo aku tak juga aku juga malu juga ngomong gitu-gitu tapi berdasarkan pengalaman menurut teman-temanku nanti kalau enggak dikasih nanti di jahilin besok Oh betul begitu pentas tadi soundnya nggak nyala memang cuman terus dia berpinsip nggak apa-apa daripada gini karena saat aku takut nanti kena kena pasal dia membayangkan kayak di Amerika kayak gitu loh terus karena karena kan itu sudah tugas dia sound system betul gitu loh Nah kalau setelah selesai pertunjukan gitu ya bilang gitu kami ngasih it's ok tapi kalau sebelum itu suap gimana kalau menurutmu ini tapi yang terjadi betul-betul besoknya itu ngadat kira-kira antara tiga lima menitan jadi penari udah keluar musiknya pakai komputer udah nggak nyala nunggu di baleni di baleni mau diulangi lagi dari awal tapi nah betul kan aku bilang gitu tapi kan itu berarti sudah sampai di segala jenjang di segala jenjang artinya kalau Nadia mau India atau kalau menurut Cak Nur mungkin ini keteladanan dari atas sudah karena menurut Pak Maafud bilang Pak Maafud bilang di banding jaman Orde Baru korupsi sekarang jauh lebih parah dan lebih masif dimana letak integritas di jaman Pak Harto beberapa pejabat temenku jabat bilang ini ada proyek nih Mbah adanya cek proyek selesai baru dibagi-bagi 30% nya sekarang ini ada proyek-proyek belum jalan dari bagi-bagi belum tentu jadi pula belum tentu jadi Mbah dimana letak integritas kalau begitu Mbah Hai itu pertanyaan menarik Hai tapi gimana kita mau makanya ini lingkaran setan gimana kamu bilang mau integritas kalau untuk menjadi aparat kamu harus bayar sekian nggak usah aku sebut entah kepolisian entah kejaksaan dan enggak usah sebut nanti salah kita artinya begitu kamu bertugas kamu kan harus balik modal itu oke gimana mau ngomong integritas inget nggak begitu udah kena kemarin di surat pengangkatan anggota legisratif masukin ke pegadaian kan baca nggak beritanya di Jawa Tengah di ini rame-rame masukin ke pegadaian tuh karena memang biayanya tinggi untuk menjadi anggota DPRD pernah baca kok pastikan ke pegadaian surat pengangkatannya itu Hai gimana itu suruh mikirin rakyat kan dia harus cari supaya bisa nebus pegadaian Hai jangan kayak aku dulu nggak bisa nebus aku dulu nggak gedein mesin tek waktu kuliah aku ingat 90.000 ha merek brother aku kan dulu penulis suatu hari tulisanku jarang dimuat ya udah udah nggak bisa makan udah aku gedein di Bandung nah ini genzet harus denger nih perjuangan-perjuangan itu harus harus ini kan anggota DPRD harus nebus suratnya itu di pegadaian gimana dokter bisa nggak main mata sama apotek sama industri farmasi farmasi masuknya aja mungkin lebih udah lebih 200 juta sekarang dan itu dibicarakan juga sama main case di mana kita untuk menjadi dokternya 200 juta minimal tapi mungkin terlalu murah malah mungkin lebih malah itu dibully yang viral kemarin itu sampai bunuh diri yang total total rekeningnya di atas 200 juta untuk nyumbang senior-seniornya gimana mau integritas itu kan kalau misalnya aku menjadi pecamat gratis betul-betul karena perjuangan sebagai camat maka aku akan memikirkan jual-beli tanah disitu untuk kecamatan disitu karena aku enggak punya beban apa-apa tapi kalau untuk menjadi camat pun aku harus nyogo untuk sekolahnya aku harus bayar ya aku harus kembali modal dong gimana salah satunya yang paling cepat balik modal adalah ngebilain oligarki makanya tanah-tanah sekarang lebih banyak jatuh bahkan pantai jatuh ke tangan oligark kalau menurut Mbak Tejo ajaran-ajaran teologi atau spiritualitas itu mendongkrak nggak keadaan untuk supaya bisa lebih baik karena kan kalau Cak Nur selalu mengambil sisi dari teologi juga ya kebangsaan kenegaraan dari teologi integritas kalau menurut aku teologi spiritualitas bisa menolong keadaan ini tapi tidak religion ya religiositas Iya religion nah saya mumpung saat satu angkatan sama Cak Nur ada namanya pastur Romo YB Mangun Wijaya Romo Mangun ya dia seorang arsitek juga Kak kita harus ngasih pengantar ya iya Romo Mangun itu siapa harusnya kalau kita ngomong se-level kan enak kan se-level usia maksudnya enak aja kita kan Romo Mangun itu Romo Mangun itu seorang arsitek pendidikan Jerman dan dia arsitekturnya itu untuk kalangan miskin di Kalicode di Jogja nah dia pernah ngomong di salah satu bukunya biasa angkatan sama Cak Nur Kulis Majid Hai religi itu agama religiusitas itu rasa kebertuhanan belum tentu orang yang punya religi punya rasa kebertuhanan 24 jam sehari ngeliat apapun ngeliat Tuhan gitu loh ngeliat air ngeliat hadwaung ngeliat Tuhan ngeliat buku lihat pemikiran manusia manusia nggak mungkin bisa mikir tanpa disuruh Tuhan gitu loh manunggal ya manunggal dengerin kamu ngomong nggak mungkin kamu punya kemampuan itu tanpa ada Tuhan bersemayam dalam itu disebut religisitas Cak Nur Cak Nur hampir seperti itu juga aku pikir nah religi religiositas itu yang bisa menolong bukan religi menolong membangkitkan rasa malu membangkitkan integritas mengangkat sebenarnya yang mau diangkat itu 79 tahun kita merdeka yang kita lagi krisis itu adalah salah satunya adalah krisis keteladanan karena sudah tidak adanya keteladanan contohnya yang tukang sound itu pasti dia menurut atas-atas-atas keteladanan itu mbak yang menjadi concern juga gitu ya karena yaitu presidennya itu sekarang aku tanya ke Nadia bisa enggak Nadia seandainya Nadia orang Indonesia kan orang bukan orang Amerika koreografer tari yang aku contohnya tadi Nadia kalau mau besok bagus kasih dong itu sonnenya itu ya 50ribu sampai 100ribu deh terus Nadia bilang enggak aku enggak mau ngasih di depan itu namanya sogo aku tanya sekarang ke Nadia Nadia akan bilang gitu seperti orang Amerika nggak mungkin nggak kepikiran karena sudah terbiasa dengan kultur yang tadi itu iya dan dia pasti mikirin penari kan gimana penari yang sudah kamu latih waktu itu ada 30 orang tiba-tiba sonnya ada ya dan ada juga pikiran Oh mungkin dia butuh iya mungkin dia butuh daripada kita gitu ada-ada seperti itu yang nggak akan selesai-selesai itu nggak akan lingkaran ini nggak akan selesai-selesai harus ada Nadia yang bilang enggak aku kalau mau ngasih besok atau setelah acara sebagai terima kasih tapi bukan sebagai sogokan kalau semakin banyak orang gitu mungkin lingkaran tapi kadang-kadang kita nggak tega juga gitu loh jurus KTP aja KTP cepet selesai kalau nggak ngasih nggak enak gitu loh karena tahu gajinya bayangkan seorang guru honoril gajinya 300ribu perbulan itu juga Hai pernah denger nggak 300.000 itu juga belum tentu dibayar tiap bulan Oh ada nggak dibayar ada yang sebulan ini nanti 100 nanti bulan depannya lagi ya makanya makanya terus kita kan terus murid datang kan pas kenaikan kan kita pengen ngasih karena tahu itu jadi sorry aku nggak bisa ngasih solusi ini persoalan ruwet harus ada kepemimpinan nasional yang tegas yuk kita mulai dari tahun nol gitu seperti negara mana itu antara Vietnam apa-apa Polpot-polpot itu berdara mana itu Polpot Vietnam kita mulai dari tahun nol Hai harus ada yang berani eh yuk tahun nol Nadia jangan enggak tega ke orang enggak ada tips di depan tips di belakang Oke terus yang menerima tips jangan kamu mengharapkan dikasih atau enggak kamu kerja maksimal kalau di gedung itu sistemnya ada fasilitas ABC keluarkan semua jangan karena enggak dikasih tips di depan enggak kamu keluarin yuk kita mulai dari tahun nol Prabowo ngomong gitu kan militer daftar jadi itu aja deh penduduk negara yang cucu saja gimana enggak karena karena ruwet karena ruwet persoalan kalau ini sering terjadi aku bisa mengerti ini aku pernah ngobrol sama KPK kita berteman kamu sudah sering ngasih duit ke aku karena aku mungkin di kesenian kamu berteman kamu sukses dihukum atau apa Oke tiba-tiba kamu jadi bupati Hai aku datang ke tempat kamu aku kamu ngasih Hai dikira Sogokan sebagai rakyat supaya enggak kena kamu bisa kena KPK aku pernah disuruh itu gimana kalau memang dari kecil dari SMP kita temen SMP temen kemudian saya tahu dia sering nah dia sering ngasih saya duit tiba-tiba pas lebaran saya kena dia gitu oke sudah jadi bupati atau menteri lah kata-kata aku dikasih kena Mbak tadi kita berbicara apa bincang banyak mengenai spiritual spiritualitas spiritualitas budaya teologi dan sebagainya nah adab lebih tinggi dari ilmu sekarang kita bicara adab Mbah karena keadaban itu adalah sebenarnya keutamaan dari segalanya ya dan canur sering sekali mengangkat ini gitu keadaban itu bukanlah satu kebiasaan tapi harus dilihat sebagai keutamaan gitu nah ini dengan fenomena keadaan yang memperhatinkan sebagaimana tadi kita bincang panjang lebar gimana Mbah kalau sekarang ini jangankan adab gitu ya adab itu sudah tidak ada tempatnya lagi di masyarakat normal di kesampingkan aturan legal formal dikesampingkan sementara ini mempengaruhi bagaimana bangsa kita itu membangun karakter yang solid karena karakter yang solid kebangsaan itu kan dimulai dari dari individu-individunya itu ya kalau percontohan itu kan di dalam pendidikan kalau Kihajar terliwantoro itu eh ingar so sung tulodo di depan memberi contoh ing matyum bangun karso di tengah-tengah menyemangati tutwuri handayani di belakang mendorong gitu ingar so sung tulodo di depan ngasih di atas ngasih teladan ing matyum matyum itu tengah bangun karso membangun karsa membangun itu membangun asa membangun semangat di belakang tutwuri handayani mungkin itu sekarang yang terjadi saya sekarang kalau ceramah di kampus itu syarat saya saya nggak mau ngobrol sama pejabat serius tanya tanya teri SOP nya begitu bukan aku mau sombong-sombongan ngomong kesendian kalau di sebelahku pejabat aku lagi ngomong dia main HP wala padahal kalau dia ngomong aku memperhatikan bukan aku pengen diperhatikan tapi dilihat oleh mahasiswa dia nggak enak nggak enak sama sekali itu adapkan dari hal simpel itu kan adapkan daripada aku marah-marah mending aku sejak 10 tahun terakhir tet ada SOP aku maunya sendirian ngomongnya kalaupun ada pejabat dipisah sesinya Hai sampai gitu rata-rata Oke giliran sekarang kamu moderator ya giliran sekarang bahasa Jio Jio Oke aku ngomong tet aku ngomong dia main HP udah Hai aku lebih bahas seneng acara kampus atau acara pesantren tidak tidak ada pemimpin pesantren atau tidak ada pemimpin kampus di situ di dekatan depan karena mereka main HP ketika aku ngomong Hai itu adap aja lah Oke lah sesibuk apa sih mereka pertama aku juga orang sibuk gitu tapi maksudku adap yang tertinggi itu kalau di sebuah acara yang sudah terjadwal yang dia bisa bikin status bisik Hai bisa ditaruh dulu dong udah perhatian teks kemarin ada gerakan 30s gerakan 30 September Hai menggugat Pak Jokowi kira-kira gini apa yang terjadi ketika kekonferensi pers semuanya ada juru bicara yang ngomong ke pers yang lainnya kiri-kira main HP semua Hai gak enak dilihat padahal katanya mau perubahan tapi mereka sendiri gak ada-ada Hai aku pantang banget main HP ke di jadwal yang yang di pertemuan yang sudah terjadwal kecuali kalau kita ketemu di jalankan aku harus membalas setting yang lagi nanggung sorry sorry trek baru kita tapi kalau nonton film ah nonton teater ada pejabat menteri mondar mandir aku ngerti dia sibuk aku ngerti sekali dia sibuk maksudnya kalau sibuk jangan nonton jadi berkali-kali ini VIP ini penonton-penonton ini ini tonton lagi berlangsung berkali-kali itu ajudannya nyeri HP pasti dari Pak Jokowi aku yakin kalau enggak dia pasti gitu karena kan atasnya jalan bisa enggak sih dibayangkan sama menteri ini begitu dia jalan dia ngalangin penonton lho Hai terus masuk lagi ada sampai tiga kali nah itu kan pemimpin ya Mbah lu sampai ditiru kalau pemimpinnya begitu bagaimana Kenapa saya kurang saya saya kadang-kadang minta maaf ke Joko Anwar saya minta maaf ke temen-temen film sorry aku sekarang jarang nonton bioskop Hai daripada aku marah-marah di gedung bioskop kenapa orang nyalain HP di bioskop Hai aku udah capek marah-marah istriku tegang kalau aku nonton bioskop bareng pasti aku marah meledak marahku bukan karena bangsa ini kayak gini ya adabnya ya nah dia bisa bayangkan nggak ya kayak inilah kayak podcast lah untuk satu frame aja dia itu bisa orang film tuh bisa menyiapkan satu sampai dua jam ngatur cahaya ngatur ini begitu tek ada HP di depan rusak cahaya yang sudah dipersiapkan oleh oleh sutradara dipersiapkan oleh gitu loh maksudnya pernah aku pegang di dunia aku pegang suatu sini ya waktu di Bintaro Mas aku nggak peduli sampian sembahyang atau ke gereja atau apa aku nggak peduli tapi yang jelas sampian nggak ada adab kita silau di belakang kalau kita di luar yang nggak mengaku negara beragama di Australia aja nonton HP mati nggak ada negara beragama nggak ada nggak ada mulut-mulut gitu tapi adab itu yang aku bisa jadi dia nggak punya religi tapi punya religiusitas ini aja kalau aku di luar aku nonton ini pasti aku taruh Hai kenapa ini ngalangin penonton yang di belakang aku taunya ini gini ya sorry aku waktu nonton di Sydney aku ditual sama orang Oh iya aku malu banget waktu itu sejak itu aku aku kalau nonton ini pasti gini Hai aku sembahyangku kacau ini tapi Insyaallah aku adabku lumayan iya gini gini gitu loh hehehe berarti urgent sekali siapapun yang ngantar aku tanya anak-anak itu siapapun yang ngantar aku mobil itu aku akan nunggu sampai mobil itu pergi baru aku masuk rumah berarti ini di persimpangan sekali nih Mbah titik-titik bu apa titik enggak aku setuju adab itu memang adab budaya malu adalah sesuatu yang urgent gitu loh tanya juga ke mereka nanti atau tanya SOP ku kalau mantu aku mantu udah tiga kali udah selesai berarti Hai ketika ada pentas kesenian aku gue O ke beding organisernya nggak ada boleh ada pengumuman lho bah nanti gimana kalau ada pejabat datang kan kita ee selamat malam terima kasih kepada Pak Ganjar terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah datang enggak ditunda sampai tarian selesai sampai nyanyian selesai di dalam nyanyian di dalam pokoknya di dalam pembaca enggak ada suara lain tapi apa yang terjadi sekarang tari ada tari resmi tari karonse tari pengumuman terus adab menghargai kesenian nggak ada Hai itu kan bisa ditunda ucapan ucapan foto-fotoan nanti setelah acara selesai di Surabaya pernah aku dalang aku tinggalin lima menit aku dalang rinyana setengah jam lima menit dalang aku tinggalin karena orang-orang foto-fotoan sama Menko Menko sebuah Menko lah seorang Menko waktu itu jaman Pak Sb aku tinggalin tongrawit-tongrawit setuju semua di Surabaya ini memang kita nggak ada namanya kesenian apa orang pengen foto sama Menko pasti ribut dan lagi ada pentas bayang lho aku tinggal honornya aku tolak aku agak nyesel juga kalau inget karena lumayan gede sih sebenarnya honornya gimana sih Mbak aku dikejar sampai parkiran aku lihat ampulannya gede banget gitu gitu loh tapi yaudah nggak enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa tapi maksudku kita memang Nah jadi ngapa tadi yang perlu di sponsori didi angkorong bukan disponsori ya kan bukan lembaga dana juga kan lembaga untuk kuris maji tapi menyeponsor apa Hai ceramah ceramah pelatihan-pelatihan rasa malu pelatihan-pelatihan adab itu sebelum kita akhiri sesi hari ini Mbah ada nggak ada temanku namanya sorry-sori dia komedian aku nggak usah sebut namanya deh dia itu ngelawak selama ngelawak di depan seluruh dirjen dirjen seluruh irjen main HP semua gimana jawab ini stand-up komedian-gitem komedian apa nggak ada waktu lain sih gitu kenapa kok kita itu aja sih aku nggak minta mulut-mulut Nadia di pertemuan yang yang nggak terjadwal ya nggak apa-apa kita di pertemuan yang sudah terjadwal bisa nggak sih nggak main HP Hai di foto enak di yang ngomong juga enak energi dapat karena ada pandangan mata ke mata aku percaya itu jadi pertemuan itu akan produktif karena energinya dapet Coba deh karena dia ngomong semua orang tunduk main HP gimana juga Hai dan mungkin ya Mbah mungkin ya karena sudah terjadi pergeseran-pergeseran etika moral ada mungkin mungkin ya saya nggak tahu buat generasi yang sekarang mungkin itu jadi normal jadi semuanya normal makanya pelatihan pelatihan ada rosok kalau di Jawa ada rosok ngurumang sani rosorumang sani itu empatina empat ini yang ditekankan oleh Cak Nur empat itu beda sama simpati empat itu langsung membayangkan kalau aku jadi dia itu empati kalau kamu ditempeleng orang terus aku Aduh kasihan tapi kalau ditempeleng terus aku membayangkan aku jadi Nadia itu empati nah terakhir aku kasih contoh ini udah sering saya ulang-ulang tapi menurutku harus kita sering naik pesawat karena sudah sering naik pesawat maka peragaan keselamatan dari pramugari kita anggap udah biasa ya kita anggap nggak perlulah nanti di buku-bukunya Cak Nur seperti bilik-bilik pesantren terus apa ada yang tentang etika gini ada begini Oke kita memang sudah tahu cara pakai masker oksigen kita udah tahu tapi ini masalah ada bisa nggak sih kita bisa melihat tanpa main HP Hai tanpa baca koran tanpa baca buku itu enggak sampai lima menit kita perhatikan peragaan oleh pramugara atau pramugari anakku bilang Pak kita kan sudah sering naik pesawat gitu tapi ini terus aku bilang anakku gimana kalau yang jadi pramugari itu kakakmu gimana kalau yang jadi pramugari itu Ibumu dia ngomong dia semua orang ngobrol Hai ayo dong Hai akhirnya mereka oke kita kan sudah tahu tentang ke prosedur keselamatan pesawat itu soal ilmu kan oke kan udah tahu iya oke kamu udah tahu tapi gimana kalau yang jadi pramugari itu ibumu ya ada apa sih salahnya kamu berhatiin gini Hai dia juga lebih semangat iya kan pintu darurat ada sih tapi semua mata ke dia kan enak kan sekarang sudah pintu darurat dari semua duduk jadi males-malesan dan juga kerja ini bisa diterapkan di seluruh kehidupan bernegara Hai sebelum berakhir namanya DPR itu wakil 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 rakyat kita ketuanya Mas Rozi dia kameraman nah dia aku nih ketuanya sehingga mereka sejum tangan ke kita ada bukan sebaliknya Oh aku tadi berhenti loh mereka datang kita gini kita rakyat kita ketuanya datang ke sini nomor Mbak Tejo gitu saya dari fraksi begitu loh Nadia saya dari fraksi Oh silahkan yang bagus yang memimpin fraksinya ya dia kewakil kita adab kebalik-balik sekarang Hai satu pesan untuk generasi muda Hai dengan segala fenomena dan nilai-nilai yang tadi Mbak Tejo bincangkan di podcast hari ini sebelum kita tutup hari ini Mbak tetep ke orangtua aku kalau ketemu Cak Nun itu gini serius serius itu ada belajar ada aku ketemu Gus Mus begini bukan apa-apa aku yakin beberapa hal pengetahuan ku lebih tinggi dari Gus Mus beberapa hal lu ya soal musik soal matematika soal apa gitu tapi dari segi batin aku jauh dibawa Gus Mus jauh dibawa Cak Nun Cak Nur Cak Nur yang orang lupa buat apa kita menghargai guru toh aku bisa lihat di Google Pesanku adalah Google bisa ngasih kamu informasi tapi enggak bisa ngasih kamu barokah Hai padahal hidup tergantung dari barokah rezekimu itu enggak tergantung sepenuhnya pada informasi dari Google tapi doa gurumu doa orangmu saya kira gitu terima kasih banyak thank you juga waktunya bincangnya yang seru para pemirsa podcast Cak Nur keseruan bincang hari ini harus kita akhiri sekali lagi Nurholis Majid Society dan Yayasan Wakaf para Madina sangat terima kasih kepada Mbah Sujiwatejo untuk bersedia mengisi podcast episode tiga Budaya Malu Penyelenggara negara-negara belajar dari Cak Nur keadaban adalah keutamaan bukan hanya kebiasaan dari keadaban akan timbul keteladanan dan saat ini itulah yang kita semua perlu kami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh